Intro Terima kasih Pemirsa Dabalsi bersama kami Pemirsa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkolaborasi dengan Kemkom Digi guna memperkuat perlindungan anak di ruang digital Penguatan kerjasama ini terwujud dalam gerakan ruang bersama merah putih yang akan dilucurkan pada 22 Desember mendatang Melalui ruang ini Kementerian PPPPA dan Kemkom Digi berupaya meningkatkan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak serta meminimalisir penggunaan gadget pada anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyoroti rentannya perlindungan anak pada ruang digital Menjawab masalah ini Kementerian PPPPA bersinergi dengan Kemkom Digi memberikan pelindungan bagi perempuan dan anak di ruang digital Kerjasama litas Kementerian diwujudkan dalam gerakan ruang bersama merah putih yang peluncurannya akan bertepatan dengan hari ibu yakni pada 22 Desember mendatang Dalam konfresi pers di kantor Kemkom Digi, Menteri PPPPA Arifah Fauzi mengatakan dalam ruang bersama merah putih anak-anak akan diajak bermain permainan tradisional sebagai sarana untuk membangun karakter generasi muda diantaranya sifat gotong royong saling menghormati dan saling menghargai Dalam program ini anak-anak juga akan didorong mengenal tokoh palawan Indonesia melalui buku sejarah, film, dan pendongeng yang dihadirkan untuk menceritakan kisah mereka guna menanamkan rasa nasionalisme sejak usia dini Selain itu ruang bersama merah putih juga akan mengadakan pelatihan keterampilan bagi para ibu sesuai minat mereka Basicnya adalah di tingkat desa, jadi ruang bersama ini nanti menjadi kolaborasi dari seluruh kementerian Untuk anak-anak kita berharap ketika kita membatasi mereka menggunakan medsos itu maka kita akan memberikan solusi misalkan seperti permainan tradisional Di kesempatan yang sama Menkom Digi Mutia Haufid mengatakan untuk mendukung gerakan ini pihaknya akan fokus terhadap penguatan literasi digital bagi perempuan dan anak-anak mengingat korban terbanyak transaksi keuangan adalah perempuan Untuk itu Menkom Digi akan melatih kaum perempuan dalam menggunakan medsos dengan bijak agar tidak terjerumus dalam pinjol maupun transaksi keuangan lainnya Jadi memang kita melibatkan perempuan untuk kemudian diberikan literasi digital Kita tahu salah satu korban terbanyak baik itu penipuan transaksi keuangan lah ya Di digital itu banyak perempuan Jadi kemarin misalnya ketika kita temui rata-rata audiensnya perempuan setiap diat-diat kita Tapi kita akan masifkan gitu ya Jadi ini akan lebih banyak lagi keberpihakan terhadap perempuan untuk literasi digital Pemirsa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui program Ruang Bersama Merah Putih berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan pelindungan kepada perempuan dan anak Lantas seperti apa langkah dan program yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan oleh Kementerian PPPPA dan kolaborasi dengan kementerian lainnya pada Kabinet Merah Putih Berikut saksikan dialog rekan kami Mona Zaharik Nisa dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi berikut ini Ya Pemirsa Anda kembali menyaksikan GPR TV dan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali Pemirsa seperti yang diketahui lahir sebagai seorang perempuan adalah berkah yang harus disyukuri dan kita tidak menutup bahwa perempuan Indonesia ini memiliki potensi yang besar sekali untuk bisa memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi dan oleh karena itu Pemirsa pemerintah Indonesia terus berupaya untuk bisa memberikan program-program pemberdayaan perempuan dan juga pelindungan anak tentunya Hal ini terus dilakukan oleh Kementerian PPPA yang selalu fokus memberikan hal terbaik untuk perempuan dan juga anak Indonesia Dan Pemirsa untuk membahas lebih jauh seperti apa peranan perempuan, keserahan gender dan juga pelindungan terhadap anak saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Arifa Fauzi Assalamualaikum Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ma? Alhamdulillah baik sekali Ibu Pertama kita ingin mengucapkan terima kasih dulu dan selamat untuk jabatan barunya ini kali pertamanya JPR TV bersama dengan Ibu Arifa Baik, kita tidak habis Bu untuk membahas mengenai masalah perempuan dan juga anak dan ini adalah langkah awal bagi Ibu kita tentu semuanya perempuan-perempuan di Indonesia, anak-anak Indonesia menaruh harapan yang besar kalau saat ini kan wajah terdepannya adalah Ibu Arifa sendiri Nah kalau Ibu melihat saat ini kan masih ada beberapa kasus-kasus yang belum selesai atau yang masih abu-abu dalam kasus hukumnya Nah kedepannya dari Ibu sendiri bersama dengan teman-teman Kementerian PPPA 5 tahun ke depan, apa yang menjadi fokusnya untuk memutus mata rantai hal tersebut Ibu? Terima kasih Jadi berbicara tentang perempuan dan anak itu memang tidak pernah habisnya ya karena ini adalah persoalan yang paling mendasar gitu Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo ketika kita retreat bersama-sama di Magelang Sebetulnya filosofi dari pertemuan itu maknanya adalah Bapak Prabowo ingin mensinerjikan antara Kementerian Jadi biar ketemu kemestrinya gitu kemudian bahwa untuk membangun Indonesia itu tidak bisa sendiri Jadi berangkat dari filosofi itu maka sebetulnya semua Kementerian mempunyai kesadaran bahwa untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 itu tidak bisa masing-masing Kementerian bekerja sendiri gitu Terutama tentang perempuan dan anak Untuk 5 tahun ke depan kami mengambil filosofi dari pertemuan di Magelang Retreat yang di inisiasi oleh Bapak Prabowo Kita akan meneruskan langkah-langkah yang sudah ada sebelumnya Bu Bintang sangat berhasil membuat desa atau lurah yang ramah perempuan dan anak Maka setelah kita konsultasi dengan Bapak Menko, Bapak Pratik Kita akan melanjutkan desa atau kelurahan yang ramah perempuan dan anak Cuma kita lebih memaksimalkan lagi fungsinya dan kita menamakannya dengan ruang bersama merah putih Karena kabinet kita adalah kabinet merah putih Jadi program kami untuk 5 tahun ke depan Fokus utamanya adalah Ruang bersama merah putih Kemudian yang kedua Lebih memaksimalkan fungsi call center Dan yang tiga kita berharap Dari ruang bersama merah putih itu Kita akan punya data tunggal Tentang perempuan dan anak di setiap desa Karena basic kegiatan kita adalah penguatan perempuan dan anak dari desa Menarik berarti ada ruang bersama merah putih Kita pasti akan tunggu-tunggu terus ini Bu ya Seperti apa program ini berjalannya Dan kalau tadi Bu Birsa kita mendengar Bu Arifa berbicara Memang kalau Menteri PPPA itu halus begitu Bu ya Nah ini berhubungan dengan halus tapi tegas Bu Kalau Ibu selama ini melihat bagaimana ketegasan pemerintah Dalam menyelesaikan berbagai kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak Kan kalau kita lihat di media sosial juga Masih ada nih Bu pengamat-pengamat yang mengatakan Pemerintah seperti tutup mata Dengan kasus yang ada Dari segi Bu Arifa seperti apa Iya biasanya kan orang melihat dari satu sektor ya Hanya melihat kok masalah tentang perempuan dan anak muncul terus Kayaknya gak selesai-selesai Nah sebetulnya dengan adanya call center itu Memang persoalan-persoalan semakin banyak yang berani mengungkapkan Sebetulnya sama aja sih mungkin dulu juga banyak Cuman orang tidak berani untuk mengungkapkan Nah sekarang lebih banyak orang berani untuk menyampaikan bahwa Saya mengalami atau teman saya mengalami Sehingga memang persoalannya memang banyak yang terungkap Kalau disebutkan bahwa pemerintah seolah-olah tidak hadir Sepertinya kurang tepat ya Karena kita sudah punya sistem dan mekanisme Melalui call center Karena kita kan tidak bisa memproses bila tidak ada pengaduan Jadi kita harus mendapat informasi gitu ya Kemudian di mana posisinya berada Kalau itu berada di kabupaten kota Maka UPTD terdekat yang akan menyelesaikan persoalan gitu Kita dari pusat memantau dan memonitoring Sejauh mana persoalan-persoalan tersebut sudah diselesaikan Jadi memang ada struktur ada mekanismenya Kita tidak langsung turun ke bawah Tetapi kita memberikan kepercayaan kepada UPTD gitu ya Jadi kalau ada kasus kemudian ditangani dan diberikan pendapingan khususnya kepada korban Baik berarti semakin banyak kasus yang terungkap Itu sebenarnya ada positif ada negatifnya Ya Orang makin berani untuk berbicara Cuma negatifnya kok kayaknya tambah banyak banget gitu ya Memang butuh kesadaran Karena kita melihat kemarin saya baru dari Purworeco itu Apa ya masyarakat kita ini sekarang sepertinya asosial ya Melihat sesuatu yang tidak baik Tidak ada yang berani bereaksi Semuanya diam padahal harusnya bisa melakukan sesuatu gitu Nah dengan ruang bersama merah putih ini nanti mudah-mudahan Karena kita ingin memuatkan di tingkat desa Apapun yang terjadi bisa diungkap Kemudian bisa diselesaikan dengan lebih cepat Baik Kita ini harapan besar untuk ruang bersama merah putih Semakin banyak yang berani speak up Tapi kasusnya kita harapkan semakin sedikit Sedikit ya Nanti dengan ruang bersama merah putih itu Sejak deteksinya sedek dini Jadi karena kita akan membangun empati dari masyarakat sekitar Satu lagi Bu Kasus yang saat ini banyak juga terjadi adalah bullying Nah ini bullying ini kan ada korban Terus ada anak-anak Apakah anak-anak itu bisa kita sebut tersangka atau pelaku begitu Bu Nah dari kementerian PPPA Bagaimana kita merangkul dua pihak ini Bu? Iya Banyak sekali bukan hanya bullying aja ya Seperti kekerasan seksual Pelakunya sama-sama anak gitu ya Jadi keduanya harus diposisikan sama Karena hak-hak sebagai anak harus tetap tercukupi gitu Jadi di satu sisi si pelakunya ini juga masih anak-anak Tetapi kita harus memenuhi apa kebutuhan atau hak si anak gitu ya Di satu sisi korbannya juga anak-anak gitu ya Kalau kita lihat sebetulnya basic utamanya adalah pola asu di keluarga Yang sekarang sudah semakin tidak jelas ya Kemudian yang kedua adalah faktor gadget Karena mereka mencontoh segala sesuatu itu ternyata dari gadget Mereka sudah asik dengan dirinya sendiri Kadang orang tua tidak tahu apa yang dilakukan dengan gadgetnya Tiba-tiba dia keluar dengan sikap yang sangat berbeda di luar dugaan orang tua gitu Itu beberapa faktornya Bu Pertama dari keluarga Keluarga Kedua dari gadget Nah berbicara mengenai keluarga saya masih ingat Itu beberapa saat setelah Ibu dilantik Ibu sempat memberikan mas pidato atau seperti itu Bahwa sebenarnya yang menjadi dasar sekolah dasar buat anak-anak itu adalah orang tua Nah berkaitan dengan ini Apa strategi atau program yang dikeluarkan oleh kementerian PPPA Untuk bisa berangkul orang tua Untuk memberikan pandan aktif kepada pembelajaran terhadap anak ini Jadi sebetulnya bagaimana anak itu tumbuh karakternya Pertama memang keluarga Yang kedua lingkungan Karena itu sangat erat kaitannya Jadi saya akan menceritakan dulu apa itu ruang bersama merah putih Karena ini akan menjadi fokus utama kita Jadi ruang bersama merah putih ini adalah kelanjutan dari desa atau lurah yang ramah perempuan dan anak Kalau selama ini itu menjadi lokus, menjadi fokusnya kementerian pemberdayaan perempuan Tetapi kedepannya kami ingin bahwa ruang bersama merah putih ini kolaborasi dari seluruh kementerian Jadi misalkan di desa A ruang bersama merah putih ini bukan secara fisik bangunannya ya Tetapi lebih kepada fungsinya Jadi misalkan bayangan kita gitu ya Anak-anak pulang sekolah mereka langsung menuju ke ruang bersama merah putih gitu ya Karena kita berharap anak-anak ini kan gak bisa dilarang untuk tidak bergadget ria gitu ya Maka ketika kita melarang gak boleh bergadget ria Kita harus memberikan solusi Anak-anak sekarang gak bisa, gak boleh ya main HP Tapi kita gak kasih solusi, gak bisa gitu Jadi nanti mereka pulang sekolah bayangan kita ya Mereka akan berlomba-lomba tertarik dengan ruang bersama merah putih itu Karena disana kita akan siapkan semua kebutuhan anak-anak Jadi anak-anak yang punya passion menggambar, melukis, menyanyi, menari gitu ya Akan kita fasilitasi bekerjasama dengan Kemendik Dasmen untuk menyediakan gurunya gitu Kemudian anak-anak kita siapkan juga permainan tradisional Karena permainan tradisional itu filosofinya tinggi sekali Tidak ada permainan tradisional yang mainnya sendiri Pasti mereka berkelompok Berkelompok dari galasin, dari congklak Saya lupa permainan apa lagi Lompat tali ya Disitu menanamkan karakter bagi anak-anak bagaimana bekerjasama Mereka antri, kemudian sportif, gak boleh curang Terus tidak memandang si A agamanya apa, si B dia kaya atau enggak Anak-anak bermain itu, ya mereka bermain natural gitu Fokusnya buat main aja gak berkira bermain Jadi melatih menanamkan karakter Bersama dalam perbedaan beda agama Beda ini dimulai dari kecil gitu Jadi kita berharap menanamkan nilai-nilai Kebersamaan, nilai-nilai toleransi melalui permainan Kemudian kita melihat bahwa anak-anak kita sekarang Gak mengenal tokoh-tokoh pahlawan Indonesia Mereka lebih banyak tahu dari Korea, dari Jepang gitu ya Mereka tokohnya dari sana Kenapa? Karena mereka memang tidak tahu siapa Soekarno, siapa Sudirman, Judnya Din, R.A. Kartini gitu ya Pada itu pahlawan-pahlawan kita Kalau anak-anak kita bisa mengenal lebih jauh Mereka pasti akan bangga dan menjadikan pahlawan-pahlawan kita Menjadi tokoh idola mereka Nah ini kita akan bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Untuk menyediakan buku-buku sejarah Dan mendatangkan pendongeng yang bercerita tentang Indonesia Supaya anak-anak ini nilai-nilai Pancasila itu sudah tertanam sejak kecil gitu Dulu waktu kita kecil kan, saya terutama ya di Jakarta Pusat gitu Kita main teman-temannya non-muslim semua Jadi dulu tuh gak ada masalah gitu Nah sekarang itu menjadi sesuatu yang aneh ketika seseorang berteman dengan beda agama ketika masih kecil Jadi saya pernah bertemu dengan seorang anak Eh kamu agamanya beda, kita gak boleh main gitu Ini menurut saya sesuatu yang tidak baik gitu Maka dengan ruang bersama ini siapapun mereka dengan latar belakang ke apapun Mereka bermain bersama di sana Kemudian nanti kita lihat apakah anak-anak di situ stuntingnya masih berapa anak Oh itu berarti dinas kesehatannya akan berapa Lebih proaktif di desa tersebut Oh ibu hamil kok masih ada anemia Kita tinggal tunjukkan kepada dinas kesehatan pak Ini di warga desa sini masih ada ibu yang anemia Monggo gitu kan Kemudian jangan salah juga ibu-ibu itu juga Edik terhadap gadget ya Jadi bukan anak-anaknya aja Maka oleh karena itu Buat nih tugas ibu di anak-anaknya semua orang tua Sama-sama ibu gitu Jadi bagaimana ibu ini juga menyadari bahwa Apa ya bisa memberikan pola asuh yang baik untuk anak-anaknya Makasih ibu ini harus diberikan parenting ya Kemudian dilatih juga keterampilannya Supaya bisa mandiri, sejahtera gitu ya untuk keluarga Jadi ruang bersama merah putih ini adalah sebuah gerakan Bukan event Tetapi gerakan yang menggerakkan masyarakat Untuk empati kepada sesama warganya Jadi ketika ada KDRT kita bisa deteksi lebih awal gitu ya Eh kok dia kenapa ya disininya kok biru-biru gitu Kita bisa tanyakan Kita akan ciptakan juga disitu ruangan yang nyaman untuk ibu-ibu yang ketika akan curhat Jadi mereka tidak merasa berjarak gitu Jadi kami berharap kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan terhadap anak bisa dideteksi sejak dini Ketika masyarakat juga saling berempati dengan lingkungan sekitar Berarti lingkungan atau ruang lingkup dari ruang bersama merah putih ini besar ya ibu ya Dan tadi ibu juga menyampaikan kita ada kerjasama dengan kementerian-kementerian untuk bisa mendukung itu Baik ibu Arifah sekarang kita beralih ke isu mengenai perempuan ini ibu Kalau saat ini dari ibu sendiri tentu bukan hanya baru berkarir di sini Tapi sudah di tempat lain Ibu melihat sejauh ini bagaimana kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Khususnya bagi perempuan baik itu di parlemen atau pemerintahan pusat hingga daerah Apakah dengan saat ini sudah banyak atau masih belum Ini sudah termasuk kesetaraan jandar yang masif atau bagaimana ibu Kalau menurut saya sudah jauh lebih baik ya Karena ini kan diperjuangkan sudah sejak lama Walaupun kuota 30% itu belum terpenuhi Jadi intinya sebetulnya ketika kita sudah berkualitas Maka sebetulnya kesempatan itu sudah ada Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang ada itu Sehingga menunjukkan bahwa memang ketika perempuan diberi peran itu memang ada nilai tambahnya Bukan sekedar ingin menempati suatu jabatan tertentu Tetapi tidak bisa melakukan apa-apa Jadi sebetulnya ini sebuah proses yang masih panjang Bagaimana perempuan-perempuan ini tetap diberi kesempatan Untuk lebih bisa mengaktualisasikan diri Baik masih berkaitan dengan ini Untuk kedepannya kira-kira dari ibu Dengan teman-teman kementerian PPPA Apa program strateginya untuk bisa membangkas jurang kesalahan jandar yang ada di Indonesia ini? Iya dimulai dari lingkungan terkecil di desa Jadi kita berikan peran bahwa Karena gini ya Menuju Indonesia emas 2045 Bila tidak melibatkan keluarga gak bisa Karena keluarga itu fondasi paling mendasar dari sebuah negara Bila keluarganya kuat Maka negaranya akan kuat Keluarga kuat ini ya fondasinya ada di perempuan Maka perempuan itu harus dikuatkan Harus diberikan keterampilan Bagaimana seorang ibu memanage sebuah keluarga Mengasuh anaknya Dengan kondisi yang sekarang ada gap Antara anak-anak dengan ibu Sehingga ibunya kayaknya kudep Kurang update sedangkan anak-anaknya Jangan lebih tahu Jadi bagaimana ini ada bridging Ada jembatan untuk para ibu bisa memahami Apa yang terjadi dengan anak-anaknya Dan menyesuaikan gitu Cuma satu dilematis juga Karena para guru khususnya ya Kita dapat beberapa masukan Agak dilematis Kayak buah si Malakama juga ya Kalau keras terhadap anak-anak Nanti gurunya kena Tapi kalau tidak keras kepada anak-anak Mental anaknya juga Gak tahu diri gitu ya Jadi ini sebetulnya Mungkin perlu ada evaluasi bersama Dari berbagai pihak ya Karena saya ingat banget Dulu orang tua kita Kalau malam maghrib itu masih di luar Itu sudah kayak pamali banget gitu ya Terus kita dengan orang tua juga Sopan santun gitu Nah mungkin sopan santun anak sekarang berbeda Dengan dulu gitu ya Tetapi pembangunan karakter ini Memang untuk anak-anak Harus disampaikan dengan Cara yang sesuai Dengan passionnya anak-anak gitu Berarti tidak bisa kita pungkiri Bahwa memang tantangannya Makin kesini makin banyak ya Betul Dan harus bergandengan tangan Dengan semua pihak Semua pihak Baik Tadi ibu sudah menjelaskan Ruang bersama Merah Putih Lalu program-program dari Kementerian PPPA Kedepannya untuk perempuan Dan juga untuk anak seperti apa Ini mungkin terakhir bu ya Kita ingin dengarkan juga Himbawan ibu kepada Seluruh perempuan dan juga Anak-anak di Indonesia Serta seluruh pihak Yang harusnya merangkul ya Berpartisipasi untuk bisa memberikan Kestaraan yang ada di Indonesia Atau perempuan tentunya Silahkan Untuk menuju Indonesia Emas 2045 Kuatkanlah keluarga Karena keluarga adalah fondasi utama Dalam sebuah masyarakat Negara yang kuat ketika masyarakatnya kuat Masyarakat yang kuat ketika keluarganya kuat Ini bukan hal yang mudah Karena keluarga muda sekarang itu Basicnya juga tidak kuat ya Kadang mereka baru kenal sebentar Mereka langsung oke Pernikahan padahal sebetulnya secara Psikologis mereka belum siap untuk menikah Jadi ini perlu perhatian Para ibu dan anak-anak yang remaja Untuk benar-benar mempersiapkan diri Ketika akan melangkah menuju ke pintu gerbang pernikahan Harus disiapkan segala sesuatunya Dan untuk anak-anak Mungkin perlu proses ya Perlu ruangan mereka Untuk bagaimana Tidak gampang terpancing emosi gitu ya Jadi peran semua pihak sangat diperlukan Untuk menciptakan suasana yang kondusif Untuk anak-anak kita Supaya mereka juga tahu Jalan yang benar itu Yang seperti apa sih gitu ya Karena biasanya mereka sukanya Jalan pintas dan belajarnya Dari internet gitu ya Jadi harusnya ada fondasi-fondasi Yang dikuatkan terutama Fondasi agama di keluarga Ibu Arifah terima kasih Sudah memikirkan hal ini Tentunya untuk ke depannya Program yang dihadirkan oleh Kementerian PPA Menjadi semakin lebih baik lagi Untuk bisa menghasilkan anak-anak Yang juga perempuan baik Terima kasih Ibu Terima kasih Dan Pemirsa itulah tadi Kita dialog bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Ibu Arifah Fauzi Dan kita harapkan ke depannya Semakin banyak pihak-pihak Yang mengetahui mengenai Adanya perempuan Dan juga anak Yang mengalami kekerasan Untuk selalu speak up Terima kasih bagi Anda Yang telah menyaksikan Bapak terima kasih Terima kasih